kemudian tidak boleh salah dengan mengenakan pakaian dari sutra ini bagi laki-laki ya pakaian syuhrah pakaian syuhrah itu pakaian yang dia ingin tampil mencolok beda sendiri pakaian kesombongan ya wala magsu bin pakaian hasil curian ya intinya ya di sini ada masyurkan yang mengingatkan kita bahwa terkait pakaian itu bukan hanya dijawabkan dari najis tapi juga dijawabkan dari sebab-sebab yang akan mengurangi pahala salah atau menghalanginya nah ini bersih dari najis beli pakaian duit yang halal tapi bahannya dari sutra jadi pakaian yang haram bisa karena bahannya contohnya tadi sutra ya haram laki-laki yang mengenakan sutra atau bisa juga haram karena cara mendapatkannya misalnya dengan cara mencuri atau beli tapi pakai duit haram ya pakaiannya bahannya bahannya halal bukan sutra tapi duit yang dipakainya hasil dari yang halal jadi sama juga ya atau sifatnya sifat pakaiannya dua ini selamat diberi dari uang yang halal pakaian bahan aman dari ambahan yang halal cuma sifatnya apa tadi sifatnya musbil musbil ya atau sifatnya menyembuhkan diri ayah ini tiga yang harus dihindari kata Imam Shul ayah ini disini terima kasih terima kasih terima kasih